Bukan rahasia lagi bahwa rokok menyebabkan banyak penyakit mematikan seperti kanker, jantung, dan lainnya. Yang jarang disebutkan, ternyata rokok juga menjadi salah satu penyebab buta katarak. Pasalnya asap rokok mengandung banyak radikasi bebas yang mampu merusak penglihatan orang yang terpapar baik itu perokok pasif maupun aktif. Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufikur Rahman Hamdi saat kegiatan operasi katarak gratis. Menurut Taufik, untuk mencegah penyakit katarak, hindari paparan asap rokok serta konsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Degenerasi, di mana terjadi degenerasi berasnya akibat paparan dari sinyal ultraviolet tadi. Nah selanjutnya untuk penyakit banyaklah konsumsi buah sama sayur, itu sangat penting juga. Gejala penyakit katarak yang perlu diperhatikan seperti penglihatan kabur, melihat asap, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya yang menyilaukan dan sulit melihat saat cahaya remang-remang atau sangat terang. Sedangkan gejala terberat memungkinkan penglihatan penderita berangsur-angsur menurun dan selanjutnya hanya melihat cahaya terang dan gelap. Taufik menghimbau bagi penderita katarak agar tidak takut dioperasi dan mengutamakan deteksi lebih dini agar tidak tambah parah. Ia menjelaskan setiap tahunnya program CSR PT Adaro yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Tabalong mengadakan operasi gratis bagi penderita katarak di Tabalong untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam biaya operasi.